TKO is coming Yeay Hai teman-teman Mungkin banyak yang penasaran ya TKO itu apa sih Ini baru pertama kali Video yang aku bikin Yang gak Berhubungan sama Infinity Jadi aku seneng sih Ada Good news dari si TKO ini Ini Token Yang dikeluarkan oleh Otomo Crypto Yang dimana token ini Nantinya Untuk fungsinya Ada banyak banget bagi pengguna Otomo Crypto Intinya kayak gitu sih Dan Alhamdulillah Kemarin tanggal 30 Maret Otomo Crypto sudah mengumumkan Tandang positif Untuk Launchpadnya Jadi untuk listing itu Pasti setelah Launchpadnya Dan Untuk listingnya itu Dito Crypto atau dimana sih kak? Ya Untuk listingnya itu Listingnya Bersama dengan Listingnya Di Binance Untuk saat ini Memang belum bisa diwari Untuk saat ini masih Bisa Bisa di IEO Kayak kita beli di IEO Launchpadnya Terus Caranya Launchpad Equipated Launchpad itu Kayak gimana sih? Nah Disini Kalian harus punya Namanya Akun Binance Dulu Ini Kalian Buatnya Lemah banget kok Mungkin di channel-channel Youtube yang lain Menyediakan Cara Buat Akun Binance Itu lemah banget Kemarin tuh aku cuma Masukin Nomor Handphone Verifikasi email Terus Verifikasi muka Habis itu udah Kayak Verifikasi gitu Terus Untuk Mendaftarkan TV Mengikuti Launchpad Kayak gitu Itu Teman-teman bisa Login dulu Di aplikasi itu Juga bisa login Sama Tampilannya tuh Sama Kayak gini Cuman ya Via web Bisa Via web Itu bisa dicari Ini Binance.com Kayak gitu Terus Cari Yang namanya Launchpad Launchpad Ini Abis itu Teman-teman Bakal Dialihkan Ke Step Yang Tampilannya Seperti ini Launchpad Ini Dimulai itu Pariode-pariode Pemanis Pemilikan Itu Tanggal 31 hari ini Yang 7 WIB Ini Udah Disesuaikan Dengan Waktu Kita Sendiri Di Indonesia Kayak gitu Kalau Bahasa Nanti Formatnya UTC Disini Untuk Stackingnya Sampai Sampai 7 April Oke Jadi Teman-teman No Hope Istilahnya Itu Nyimpen Si BNB Ini Di Wallet Teman-teman Di Wallet Teman-teman Pastikan Teman-teman Udah Terverifikasi Verifikasinya Gampang banget Verifikasi Email Semua Muka Dan Untuk Minimal Kalian Bisa Ikut Periode Launchpad Timi Minimalnya 0,1 BNB Ya Nggak Bisa Dipungkir Pemilik modal Yang banyak Pasti Dapat banyak TKO Dapat banyak TKO Iya Cuman Disini Kita kan Baru Baru Memulai Di Dunia Pertradingan Teman-teman Apalagi Yang Mengikuti Channel aku Dari awal Kita kan Cuman SMP Rupiah Bisa Dialokasikan Sedikit Dan 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 Untuk Belajar Launchpad Kali Aja Di Top Nantinya Ada Launchpad Kita Bisa Belajar Untuk BNB Itu Udah Aku Jelasin Nanti Itu Di Dompet Spot Gampang Nanti Di Halt Periode 31 Sampai 7 Apel Harus Nanti Untuk Rata-rata Harianya Itu Perhitungannya Disini Aduh Perhitungannya Ribet Terhitung Dan Mulanya Baru 31 Ini Jadi Besok Mulai Terhitung Besok Dan Aku Disini Cuma Punya Di Dompet Seperti Satu 1 BNB Tidak BNB Tidak Disini Belajar Aku Tidak BNB Juga Disini Ini Aku Cuma 1,8 BNB Disitu Ini Nanti Jadi Tidak Usah Dipindah Ke mana-mana Udah Sebenarnya Bisa Yang Default Yang Di Mana-mana Itu Bisa Terhitung Untuk Ikut Launchpad ini Cuma Karena Kita Habis Nanti Habis Haldi Wallet Spot Teman-teman Itu Nanti Dihitung Dikalkulasi Berapa Teman-teman Bisa Beli TKO Ini Itu Bukan Air drop Teman-teman Hot Dan Beli Di Harga Paling TKO Ini Nanti Ada Perhitungan Jam 3 Nah Setelah Jam 3 Ini Abis itu Nanti Didistribusikan Jam 4 Abis Jam 4 Ini Entah Jam Berapa Kita Pasti Bakal Listing Di Tol Beto Dan Kayaknya Di Periode Berlangganan Setelah Ini Kita Melakukan Subscription Jadi Kita Memasukkan Lagi BNB Kita Di Halaman Ini Gitu Ada Muncul Kaya Gitu Jadi Teman-teman Untuk Yang Belom Punya BNB Di Wallet Teman-teman Kayak gitu Sama Kedua Nah Untuk Untuk Stacking Untuk Launchpad Semua Yang Intinya Kita Melakukan Hal Yang Aku Jelasin Yang TKO Ini Apa Sih fungsinya Kayak gitu Kan Mungkin Banyak Ya Selama Aku Mengikuti Seminar Mengikuti Live Stream Mengikuti Berbagai Mayan Macam tipo TKO Ternyata 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 Kita Bisa Menambah Benerifit TKO Kedepannya Ya Mampu Ada Program langstaking gitu jadi kita bisa staking si TKO ini terus lagi kita bisa mendapatkan airdrop airdrop dengan koin baru terus TKO kita munculkan launchpadnya sendiri dan kita bisa hold TKO ini koin baru listing habis itu di launchpadin di toko crypto habis itu kita hold TKO habis itu kita bisa mendapatkan harga terendah si koin yang baru listing ini kayak gitu uh banyak banget dan mungkin itu ada yang bisa aku jelasin disini jadi teman-teman yang sebelumnya melihat channelku dan sebelumnya itu cuma membahas aksi infiniti dan bingung mau mengalokasikan dana yang sudah sampai yang sudah didapat ini pernah nah ini jauh banyak teman-teman bisa belajar atau bahkan teman-teman mungkin punya banyak SLP dan mau menginvestkan ke BNB dulu dan mendapatkan toko crypto bisa bisa banget gitu dan mungkin bisa ada pertanyaan-pertanyaan soal aksi infiniti soal toko crypto dan soal launchpad ini bisa komentar di bawah ya sekian bye-bye bye bye you